Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seberapa penting sih wudhu itu? Apakah hanya sebatas syarat sholat saja? Tentu tidak Ada banyak keutamaan yang banyak diabaikan dan tidak diketahui oleh kebanyakan umat muslim Tahukah anda bahwa wudhu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ibn Qaim al-Jawziyah dalam kitabnya mengatakan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan akan menyumbat seluruh saluran kebaikan yang harusnya kita dapatkan Jika kehidupan kita terasa sempit doa-doa tak kunjung dikabulkan kesulitan terus datang tak berkesudahan maka bisa jadi penyebabnya adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan Lalu, apa kaitannya dengan wudhu? Dari Abu Hurairah di Allah Anhu Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Ida tawadu'al abdul muslim awil mu'min Ketika seorang hamba muslim atau mu'min berwudhu Diketika seorang hamba muslim membasuh wajahnya ketika berwudhu maka akan turunlah dan keluar seluruh kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya bersama tetesan air yang keluar dari mata Kemudian, dilanjutkan Kemudian, ketika ia membasuh kedua tangannya maka akan keluar seluruh kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air yang dia gunakan untuk membasuh tangannya Kemudian, lanjutkan lagi Kemudian, ketika dia membasuh kakinya maka akan keluar seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kakinya bersama tetesan air yang dipakai untuk mencuci kaki tersebut Sampai kemudian, ia keluar dan menyelesaikan wudhu dengan keadaan sudah terbesih dari dosa dan kesalahan Ru'ahu muslim diduatkan oleh muslim Maka, dengan mengetahui hadis tadi Wudhu yang kita lakukan bukan lagi wudhu yang sebelumnya akan kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa setiap tetes air wudhu adalah pengurangan atas dosa yang telah kita lakukan Semakin banyak dosa kita berkurang Semakin terbuka jalan-jalan kebaikan yang tersumbat Semakin banyak kebaikan dari Allah kita terima Semakin mujarab setiap doa dan pinta yang kita mohonkan Jadi, jangan remehkan wudhu Karena wudhu bisa menjadi penolong dari banyak kesulitan yang kita alami yang disebabkan oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan Termasuk dalam hal meminta kepada Allah agar dimampukan untuk melakukan umroh yang mudah dan bisa melahirkan banyak kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.